Ternyata saya masuk di ibunya Mbak Muriante di Canggring Sitomojo ini memiliki banyak tanaman yang menarik dan ada banyak hal ada jambu ada bunga ada banyak sekali dan juga ada hal yang ini pemirsa Mbak Muriante ini sedang memetik bunga telang nah bunga telang ini seperti ini warnanya biru-biru ini bisa dipetik setiap hari karena ini bunganya enggak pernah mantep ya mbak tidak pernah dan ini gaun ini dikembangkan juga tidak mudah tetapi memang perlu keteritian Oh malah-malah kita melihat ini biji daun atau bunga telang itu seperti apa ini seperti ini nah nah ini ternyata jadi ini bijinya sangat kecil ya ini hitam dan ini setelah mengembang daunnya seperti itu setelah ini punya ini ya ini dijemur ya setelah ini dijemur nanti akan dimasukkan ke pengering bunga telang itu ya Pak ya jadi nanti jodohnya untuk buat minuman ini daun mint ini jodoh apa ini daun mint selanjut ini akan masukkan ke dom dryer untuk pengeringan bunga telang yang nanti akan berproses itu menjadi minuman menyegarkan dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya pemerintah tanya perawatan untuk mengeringkan bunga telang yang bermanfaat untuk mengeringkan tumbuh-tumbuhan yang kembangkan oleh enggak murianti satu diantara ini adalah di dalam mana hanya akan kita lihat jalannya tapi kita tahu ini luas berapa tiba-tiba 8 kali 6 8 kali 6 meter ini berfungsi untuk menjemur kultur di kultura tidak hanya guna terang tapi pisang capek ketika murah juga bisa terus apa jahe kunir dan lain-lain bisa semua jeruk kurut jeruk ini ini pemanfaatan cuma malam atau juga siang ketika malam itu masih tetap berproses karena ini tenaga surya ini menyimpan listrik ke dalam sana kemudian nanti kalau malam tetap menarik jadi ada tenaga surya ada panahnya disana panel listriknya setiap saat bisa dimanfaat meskipun tidak ada senar matahari ini siang-siang kalau kita masuk nggak kuat panas banget jadi nanti lari-lari saja kita buka ya Oke pemirsa masih berlanjut dengan bunga telang manfaat dan juga apa yang ada di depan mata saya ini ini merupakan kembang telang bunga telang yang berwarna biru tadi dipraktekan dari pemetekan sampai di tempat pengeringan daun terakhirnya tadi di sana dengan perawatan khusus dan ini hasilnya dikeringkan seperti ini dan ini nanti akan dibuat minuman 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 yang sangat menyengarkan ini ada persiapan untuk membuat teh dari daun bunga telangnya bunga telangnya tadi ya bunga telangnya yang tadi saya sebut ini biru ini Oke saya siapkan masukkan dulu masukkan dalam gelas saya masukkan boleh enggak boleh ya enggak usah sedikit saja ini segini ini sudah kemudian langsung tuang air yang lebih panas ini sudah menjadi dikasih tangan seperti ini daun min sama jeruk nipis daun min daun min ini fungsinya atau apanya selain untuk rasanya sejuk ada semeriwinnya Oh tambah segar banget ada jeruknya ini jeruk ini jeruk nipis ini tapi jadi tambah sker sekali tambah daun min jadi semeriwin segera menyegarkan ini sudah mulai membiru ini pemeriksa ini diseduh-seduh ini diaduk-aduk biru sudah mulai cintaku ini sudah membiru semakin semakin kental nanti tinggal masih ramahnya yang lain semakin lama ini semakin tapi ketika nanti beri jeruk nipis warnanya jadi berubah lebih terang ini agak aneh ya semu-semu hitam gitu ya semakin banyak ini semakin banyak jadi prosesnya untuk menjadikan pemerintah ini memang perlu pengaduan tidak bisa dibiarkan saja agar lebih cepat memang diatur sepenuhnya ini memang yang masih asli belum ditambahin 2 bahan ini ini akan menuangkan yang sudah diaduk ini teh tinggal terang jadi cukup panas ini ini akan disaring di tempat yang telah disediakan ini rupanya warnanya sudah warnanya sudah berubah yang tadi cermih ini sudah membiru ini akan ditambahin ramuan dari daun dan juga berubah seru lama-lama seru dibersihkan dulu terus diiris dulu tadi kita tinggal jadi berubah pemirsa warnanya coba lihat prosesnya terlalu terlihat ini membiru ini yang belum ini yang yang sudah dikasih ini yang belum dikasih jeruk dan ini yang belum dikasih jeruk kalau ini sudah berubah seperti ini sangat terasa terlihat dan kita kasih ini daun minyak masukkan aja seperti ini tapi udah rasanya luar biasa cukup untuk sampel ini membedakan yang sudah ada proses sama yang belum makanya saya buat dua karena untuk membedakan seperti ini yang sudah dan yang belum dikasih jeruknya ini teh bunga telang yang warna ini sudah ada proses ada tambahannya yang ini masih asli dari selera selesanya kalau mau sangat manis boleh sesuai yang inginkan kalau yang memang tidak suka manis ya siap dikonsumsi Pak tadi 21 pemirsa sangat menarik nih ternyata teh bunga telang warnanya seperti ini ini bukan Nao tapi ini minuman menyahatkan dari tac nah kata rasanya luar biasa Hai saya akan kalau ini diminum tiap hari kata pemilik tadi bisa menyehatkan mata lebih serah dan gangguan pun akan menghilang saya akan ulangi luar biasa sekali tolong bisa teman-teman bikin teh dan dan juga bunga terang ini mampu menyehatkan mata-mata yang sedang kurang bersahabat memanfaatkan teh dari bunga telang ternyata bermanfaat bagi kesehatan mata Bumuryanti sudah membuktikan dan menjadi bagian dari sehat menyehatkan juga produktivitasnya tinggi untuk ekonomi siap teman-teman pesannya apa itu untuk teman-teman mari kita berkreasi dengan apa yang berkaitan di sekitar kita nanduro okosing bupana mangano okosing bupana kami dari KWT Amanah dan juga tanam komunitas tanam metali sangat-sangat mengajak warga untuk selain peduli dengan lahan di sekitar kita intinya jangan males jangan males terus kemudian kita harus berinovasi untuk mati tidak boleh males selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati